Presiden Republik Indonesia 2004-2009 dan 2014-2019 Bapak Yusuf Kala untuk menyampaikan pesan kebangsaan Terima kasih telah menonton! 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 pemerintah bersama-sama tentu di bawah Pak SBA karena itulah kita bertanggung jawab ke negeri ini dengan yang sama dengan siapapun karena kita bertanggung jawab yang sama maka kita mempunyai hak yang sama untuk memperjukan negeri ini kita berbicara partai bulan tahun partai kenapa partai didirikan dalam Pancasila yang keempat sila empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan artinya kita menuju bangsa ini dengan permusyawaratan perwakilan karena itulah perlu tidak mungkin serat 270 tidak berkumpul bersama karena itu ada perwakilannya dan perwakilannya itu adalah partai sehingga fungsi partai adalah sangat penting seperti disampaikan juga oleh Pak Salim bahwa mewakili seluruh rakyat memang begitulah dimanapun saya harap partai di Indonesia tentu berubah sesuai zaman partai pertama yang dirikan Indiesel Partai yang dirikan oleh Dogos Dek bersama Dr. Chip Tomang Kukusomo Pak Dewan Toro kemudian Serikat Islam PNI juga PKI ada partai-partai Katolik adalah fungsi waktu itu kesadaran berbangsa zaman Jepang berdiri sebagai wadah masyarakat Islam zaman kemerdekaan Pak Bung Karno mula-mula banyak partai kemudian disederhanakan dengan prinsip Nasakom nasional agama dan komunis Suharto dengan demokrasi terpimpin menyebabkan dari banyak partai menjadi tiga partai dan demokrasi yang dipimpin itu menjadikan partai saya selalu menang reformasi merubah semua itu kita berada di sini kena hasil reformasi kumpul PKS apa maknanya bahwa memang perubahan demi perubahan adalah sesuai zamannya tadi disampaikan Fasalim lanjutkan yang baik sempurnakan yang belum sempurna dan ganti yang tidak bermanfaat ini sangat penting ini sangat penting karena tanpa perubahan karena kenapa kita menetapkan presiden itu hanya 10 tahun pengalaman sebelumnya makin lama makin mundur demokrasi makin mundur pemerintahan kemudian timbul revolusi tahun 65 tahun pun menjatuhkan Bungkarno tahun 98 menjatuhkan Paharto suatu kebiasaan yang kurang baik untuk satu bangsa karena maka ada pembatasan pendapatan maka siapapun yang ingin keluar dari batasan itu berarti melanggar kehendak rakyat melanggar tujuan kita bernegara itulah tentu bahagian daripada upaya itu sendiri tentu menjadi tujuan kita bersama bahwa kita menuju suatu tujuan apakah kita sudah mencapai kejahteraan ya ada perubahan dari pendapatan 2,000 3,000 dari 4,000 per kapital 6 ini belum cukup dan dibanding dengan negara sekitar kita Singapura jauh Malaysia jauh Thailand jauh sedikit lagi apabila kita tidak bergerak dengan baik tanpa perubahan Vietnam akan lebih baik dari kita karena itulah maka usaha bersama ini sebagai rakyat sebagai bangsa yang mempunyai tanggungjawab bersama adalah satu kewajiban bersama semua berhak keadilan keadilan juga harus dijaga karena banyak pihak juga tidak menjaga keadilan baru-baru ini viral kenapa jalan di Lampung di Jambi dan juga di Makassar rusak luar biasa di dalam pihak kita bangga bahwa pemerintah juga waktu saya pemerintah mempunyai jalan tol 2600 km kita penting kalau tidak macet atau tulebaran dan lainnya penting sekali jalan tol tetapi 170 ribu km jalan rusak di Indonesia itu data BPS artinya adalah orang bisa menganggap kalau mau jalan baik hanya orang mampu yang bisa jalan baik karena dibayar tapi rajalan rakyat yang dijalani tiap hari oleh petani kita oleh pedagang kecil kita oleh siapapun rusak tidak diperbaiki itu ketidakadilan untuk rakyat contoh yang kecil saja sekali lagi saya juga bertanggung jawab PKS bertanggung jawab dan pada ikut dalam pemerintah demokrat apalagi tapi jangan kita lihat sesuatu dari apa yang dilihat orang lihat yang apa dirasaikan oleh rakyat bangsa ini petani karena tidak bisa bayar jalan tol maka jalannya berlombang-lombang itu prinsip keadilan siapapun nanti persediaan baru harus merubah jalan-jalan kenapa jalan tidak sebaiki menteri orang hebat tapi dana tentu tidak ada karena kita memilih proyek yang mahal-mahal dan itu manfaatnya tidak seperti apa diharapkan itulah keadilan itulah fungsi peranan partai di DPR untuk melihat itu secara secara jernih karena para anggota DPR Pak Hidayat Nur Wahid dipilih untuk pemerintah agar bertindak adil dan memakmurkan rakyat secara bersama-sama kita bersama-sama harus melakukan itu kita bangga akan jalan tol tapi jalan yang dijalani hanya yang bisa bayar jalan lainnya 30% jalan di Indonesia sulit dipakai menurut BPS bukan menurut saya ini contoh ke tidak tadi digambarkan rumah-rumah kedua kita memang kaya bangsa ini semua punya ada batu barat ada nikel ada bauksin ada aluminium ada bajak ada besi tapi yang mengolahnya sebaik yang besar dari Cina bawa buru bawa pekerja bawa modal dan kirik penegrinya apa yang kita dapat pajak tentu tapi pajak pun dikurangi untuk kepentingan mereka maka alam kita tergerus hanya untuk mendapat sedikit apakah Cina menerima pekerja kita untuk menambah di Cina pasti tidak mau apakah Amerika mau menerima kita orang seribu untuk bekerja di sana dengan tentu tidak kenapa kenapa karena kita atau pemerintah tidak percaya kepada rakyatnya sendiri yang mampu saya juga sekarang saya pengusaha tapi sebelumnya usaha bukan lagi salah kesenangan oleh anak saya oleh adik saya membuktikan bahwa bangsa ini maju cuma tidak dipercaya dulu orang mengatakan semua listrik kasih orang asing kerja impor saja kita bertekat tidak isyur bangsa ini pekerja bangsa ini sanggup bikin itu dan kita buat 100% buatan rakyat PLTA Green Energy sekarang kita bikin smelter semua orang mempunyai kekuatan tidak buatan Indonesia bisa kita bikin 99% pekerja anak-anak muda dari kampung hanya tiga orang dari China untuk mengawasi pemasangan yang memang kita impor tapi tidak ada tukang las tidak ada pekerja tidak ada lain-lain mampu jadi percayalah negeri ini percaya kekuatan kita kalau kita sendiri tidak percaya kekuatan kita maka bangsa ini tidak percaya seperti ayat yang disampaikan oleh Pak Dr. Salim tadi bangsa berubah kalau bangsa itu yang merubah dirinya negara berubah kalau pemerintah tidak merubah caranya gandera perubahan itu tidaklah mutlak untuk semua jerobah tapi apa yang mungkin lebih baik itulah tentu tugas kita semua untuk mesejarakan rakyat ini mesejahterakan bangsa ini ada tersuah yang sangat penting antara keadilan dan sejahtera riset bang swiss mengatakan di Indonesia itu satu persen orang menguasai 50 persen harta nasional satu persen kemarin saya pedato di HB mengatakan dari sepuluh orang kaya cuma satu peribu cuma satu dari 100 kira-kira cuma 15 jadi apa yang dikatakan tadi benar apakah ini negara negara itu yang kita butuhkan tentu tidak tetapi kita merobat diri sendiri kita kekurangan kenapa orang Tionghoa sukses pedagang karena dia bekerja keras dia pintar mengelola pasar kita tidak salahkan mereka mari kita introspeksi diri bahwa kita juga bisa berusaha bisa jadi pengusaha yang baik Rasulullah berdagang dari umur 13 sampai 40 27 tahun jadi Rasul 40 sampai 63 jadi lebih lama berdagang dibanding jadi Rasul padahal kita dianjurkan para ulama untuk mengikuti cara hidup Rasulullah Tadi Pak sesalim harus kaya iya tanpa Khadijah yang kaya tanpa Abu Bakar yang kaya bagaimana Islam bisa berdakwa bagaimana Islam bisa berkembang tanpa ada yang kaya di belakangnya saya saya selalu katakan dimana juga ada lima rukun Islam semua tahu kita diajarkan sejak tabangkanak kita tahu itu syahadat salat puasa zakat haji sebagian besar umat Islam Indonesia ini percaya lima tapi dilakukan hanya tiga kenapa karena zakat dan haji membutuhkan kemampuan materi karena itulah maka kalau kekayaan Indonesia hanya dikosai satu persen kalau dari sepuluh orang yang mampu hanya satu ribu siapa yang salah kita yang salah ajaran agama mengatakan habis salat berjamaah keluarlah teberakan untuk mencari rezeki kenapa kita tidak lakukan itu yang benar karena itulah fondasi daripada agama kita karena itulah harapkan BKS punya hanya berbicara kencak tentang politik tidak hanya berbicara apabila ada pemiru dan pilkada tapi berbicara bagaimana rakyat sejahtera dengan berusaha sebaik-baik itulah kekurangan kita tidak kita tidak kekurangan politisi kita tidak kekurangan istrinya kita tidak kekurangan pemimpin yang orang mau jadi gubernur dan sebagainya tapi kita sekarang ini kekurangan orang yang mau berusaha itulah baru bangsa yang bisa maju dalam sejarah tentang kemajuan bangsa ada tiga perkembangan empat perkembangan pertama ilmu ilmu akan menjadi teknologi apabila dikerjakan teknologi akan menjadi inovasi dan inovasi bisa menjadi industri apabila ada semangat ilmu swasta tanpa itu ilmu itu akan hanya menjadi tempat berfikir yang tidak mencapai rakyat itu sendiri jadi kekurangan kita bukan soal kita masjid di mana-mana tidak ada negara yang masjidnya terbanyak kita di Malaysia hanya 670 masjid waktu ketemu Raja Salman saya katakan di Indonesia ada 800 masjid dan salat dia terkejut mengira saya akan katakan 8000 yang sekarang sekarang di Jakarta jalan ribu sehingga kalau banggrip subuh asan bersamaan di mana-mana ada baik tentu juga kadang-kadang membisingkan kalau kita tidak atur dengan baik sebaliknya di Amerika di Eropa gereja kosong dan banyak gereja yang sudah jual jadi kita membangun masjid di Amerika dan Eropa menjual rumah ibadat masjid Indonesia di Washington itu sebelumnya gereja jadi kita bersyukur akan kemajuan itu tapi ekonomi kita bukan kita yang menguasainya kita yang maksud adalah kita-kita ini yang hadir sini karena itulah maka mari jiwa kita kita tidak ingin merusak siapa sepasangkan ITB siapa sangka yang maju biar dia maju kita belajar yang maju dalam rapat pemboda masjid saya katakan dan juga pengurus DMI kalian ingat hadis Rasulullah utr 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 ilmu walau bissin belajar sampai di Cina karena di sini banyak Cina buat apa ke Cina belajar aja jadi bukan kita akan meruntuhkan ini tidak belajar dari mereka kita jangan menerima nasib barulah kita bisa menciptakan tujuan BKS kesejahteraan keadilan dan sejahtera kan itu maka apa yang kita hadapi akan datang kita hadapi masalah ekonomi masalah politik masalah kemanan dan juga masalah sosial apabila ini berlangsung terus akan terjadi masalah besar kita harus berusaha jangan terulang 1965 66 74 dan 28 Jakarta dibakar kita tidak mau itu karena sebelum itu terjadi maka kita harus berkeadilan dalam ekonomi berakhiran dalam politik tapi kita harus berusaha itulah tentu politik penting demokrasi dan reform ekonomi ada masalah dalam meliluan negeri tadi saya bicarakan utang masaya tadi mengatakan utang besar betul setahun bayar bunga dan hutang lebih seribu triliun terbesar dalam sejarah Indonesia sejak merdeka tentu saya juga berada dalam sesuatu walaupun tetapi kita bisa berbuat masalah sosial sekarang sudah mulai berbahaya ibu-ibu pakai tas bagus sudah membeli musuh masyarakat apalagi tas Hermes bukan dia yang salah suaminya yang ditangkap anak-anak pakai motor besar jadi musuh masyarakat ada foto pejabat luar negeri berlibur musuh masyarakat satu langkah lagi apabila ini tidak selesaikan keadilan akan jadi lagi tahun 1998 dan kita tidak ingin itu kita seling dari itu dengan pemerataan yang adil karena itu apapun karena itu banyak berkomentar wah Pak Jaka itu rasis justru saya menjaga agar tidak jadi rasis kita bebas berbicara tapi yang rasis itu kalau merusak akan terjadi apabila tidak ada keadilan tidak ada kemakmuran 98 begitu 74 begitu jarak antara 74 25 tahun sekarang selalu jagalah negeri mari kita jaga bersama-sama tetapi tidak hanya menjaga rebut kekuasaan untuk kemajuan pemilik itu memang merebut kekuasaan dengan demokrasi tapi kekuasaan harus dibuat untuk itu itulah keamanan masalah di Papua mudah-mudahan tidak terjadi jadi banyak masalah-masalah Surah Anies Hadindani 5 tahun anda akan bukan tempat yang nyaman untuk mengurus negeri tetapi kalau bisa diselesaikan merupakan heroes dan pahlawan kemanusiaan kemajuan berhutang gampang tapi yang susah membayar utang kita diwariskan untuk membayar utang tapi pahlawan yang sebenarnya ialah ia menyelesaikan persoalan pemberani yang sebenarnya ialah berani untuk tampil menyelesaikan persoalan itulah harapan kita semua mari kita bicara ke PKS bagaimana partai Islam jadi bukan hak disampil berbicara nasional harus berbicara keumahan dan Anies Anda berhutang sama PKS Anda dipilih pertama bisa diguvernuk oleh PKS dan Gerindra sekarang Anda didukung lagi oleh PKS Anda berhutang banyak dan hutang itu dibayar bukan dengan uang tapi kalau Anda yang berhasil Anda harus selesaikan masalah ini itulah hutang yang harus dibayar ke PKS dan seluruh rakyat terima kasih Wassalamualaikum rohamdulillah berkati saya Sintia Rompas saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital PTV dan media streaming lainnya Kompas TV independen terpercaya selamat menikmati